untuk di Overtune sendiri, sebenernya kita lagi emang mengambil momen ini untuk break karena kita baru aja keluar dari label kita sebenernya rada kontradiktif, aku sebenernya gak suka Adventures bisa dibilang gitu ya karena aku selalu liatnya pas premiere juga gitu, aku kayak berharap di surprise dan ada satu momen sebetulnya yang kalo gak salah top 48 dimana aku sebenernya pingin ngundurin diri gitu sebenernya aku beruntung banget punya mentor Mbak Anggun dulu yang mungkin orangnya sangat ambisius dalam hal kayak stage act gitu-gitu kali ya jadi aku sangat di push apakah lagu ini inspired by sang kebulu tangkis Shanti kalau Mika lewat Instagram terus sekarang jadi pacar iya sih, sangat spesifik bahkan lagu cinta pertama yang asli gitu kayak bener-bener berdasarkan seseorang yang asli dan ada di kehidupan aku gitu sih jadi karena ini kayak pacar pertama gitu Nazdin Amizah atau Eva Celia wow, oke, aduh hai teman cerita, apa kabar? semoga sehat selalu ya ketemu lagi bareng sama aku Indy Arissa di teritori teman cerita eventory kali ini Indy bakalan ngobrol dengan seorang musisi lagi dan dia adalah seorang cowok tapi Indy mau ngucapin terima kasih dulu dong buat El Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka No. 2 buat yang mau nginep di Bandung atau mau sekedar staycation kamu bisa kepoin Instagramnya di at El Hotel Royal Bandung oke? lanjut lagi deh kalau kayak gitu Indy bakal kasih tau lagi kisih-kisihnya nah dia itu waktu gabung diajak pencarian bakat usianya masih sangat muda abis itu dia tergabung juga bersama sebuah grup band bersama dengan kakak-kakaknya dan sekarang dia memulai proyek solonya dengan merilis debut albumnya uh, gak sabar? atau ada yang udah bisa nebak siapa? yup, kita kali ini akan ngobrol barengan sama Mika Angelo halo Mika, apa kabar? halo, kabar baik, apa kabar? wah, ini udah lama nih ya Indy mendengar Mika Angelo tapi sebagai personil dari The Overtunes atau bagian dari The Overtunes dan akhirnya saya congratulations dulu buat your newest album yang judulnya Amateur itu yang kemarin udah rilis tanggal 28 Agustus ya iya, terima kasih banyak iya, oke ini kan di albumnya ada 8 track ya yang temanya juga diangkat dari apa yang katanya happen to you di usia-usia 20 tahun ini dan ini juga udah dirilis satu-satu dari Maret kemarin dicicilnya ya iya, pertama bulan Maret oke, nah ada yang cerita tentang konflik nikah dengan mama, katanya yang judul singlenya ini Middle Ground dengan pacar juga yang judulnya dan more nah, kalau single yang lain temanya apa lagi dan juga pesan-pesan apa yang pengen Mika sampaikan dalam setiap lagunya sebetulnya kalau untuk album ini temanya lumayan banyak kan ya dan semuanya benar semuanya berdasarkan hal-hal yang terjadi di kehidupanku ataupun segala opini yang aku punya lah tentang cara aku melihat dunia di sekitarku gitu jadi, tadi benar ada lagu yang benar-benar tentang aku dan mama ada lagu tentang hubungan yang aku punya dengan pacarku terus juga mungkin hal yang lain adalah misalnya ada juga hal yang tentang mental issue terus juga ada apa ya, mungkin kayak tadi itu sih kritik dan pandangan aku kalau misalnya melihat manusia gitu sebagai spesies dan apa yang udah kita lakukan benar atau yang kita lakukan salah dan juga banyak hal lain sih lumayan topik yang kompleks cuma mungkin kalau bisa dirangkumkan jadi kayak kisah menemukan jati diri dan menemukan tempat aku di dunia ini dimana sih kayak gitu oke nah terus katanya kata amatir di album ini juga punya arti apa ya sebagai Mika yang emang ngeposisiin diri sebagai seseorang yang amatir supaya gak cepat puas juga dengan apa yang dilakuin sama Mika gitu emang mimpi-mimpi yang pengen dicapai sama Mika tuh ada apa lagi sih gitu selain mungkin sekarang kan akhirnya udah punya debut album solo pertama gitu ya kalau mimpi mungkin kalau di musik yang pasti pingin terus berkarya aja sih antara sebagai songwriter ataupun producer ataupun ya itu dia karena apa ya ekosistem di musik sebenarnya banyak gitu apalagi di entertainment bisnis gitu jadi sebenarnya pingin juga kayak mendalami misalnya hal kayak visual segitu-gitu jadi masih banyak banget hal yang bisa didalami cuma mungkin kalau cita-cita besarnya banget gitu kayak di kehidupan emm kata semakin aku pikir kayak cuma semakin pingin menjadi berguna aja gitu di lingkungannya aku oke belum mikirnya kayak orang dunia gitu sebagai manusia di lingkungan sekitar kita kayak gitu kali ya ya bener oke makanya aku juga sebut itu kayak jadi amateur sebenarnya menurut aku adalah kayak semakin banyak aku mencari tahu tentang kayak tadi gitu misalnya purpose ataupun posisi aku di dunia sebenarnya semakin sadar kalau semakin sadar betapa kecilnya aku gitu dan betapa mungkin kita memang tidak seharusnya tahu segala hal tentang hidup gitu jadi seumur hidup aku bakal selalu menjadi amateur gitu oke karena kita kita hanya ada buku-buku kosmik gitu kali ya ya bener terakhir di dunia ini gitu terus komentar kakak-kakak Mika gimana nih maksudnya yang teman-teman geng personel dari The Overtune juga pas mereka tahu kalau kamu mau ngeluarin soal projek ini mereka supportif sih karena untuk project bukan projek untuk The Overtune sendiri sebenarnya kita lagi mengambil momen ini untuk break karena kita baru aja keluar dari label kita dan mungkin emang kita bertiga secara kolektif udah nentuin waktu ini sebagai waktu breaknya The Overtune lah untuk kita mungkin kayak mengevaluasi lah kita selama beberapa tahun kemarin gimana gitu-gitu sekaligus refreshing kan jadi ketika aku emang mau bikin album solo sih mereka sangat mendukung karena mereka juga tahu banyak banget ide yang aku punya yang mau aku tuangkan kayak ke project ini gitu jadi seneng sih dan bahkan sampai kemarin rilis albumnya pun mereka sampai sekarang masih denger-dengerin terus gitu dan itu kayaknya tanda yang baik wow iya iya seru-seru nah ini kan albumnya dikerjain semua sama Mika ya dari mulai proses albumnya aransemen instrumentnya juga kan katanya dilakuin sama Mika sendiri gitu dan itu juga dibantu sama All of the School itu benar kasih bacaan namanya betul dia ada nama terkenal ya sebut lah kayak Ollipop Ollipop oke dia kan ada mix engineer-nya ya dan juga ada Canal Sweden itu kan ya iya betul oke dan semua lagu di album ini dikerjain dalam Bahasa Inggris itu karena katanya visinya Mika ini pengen memperkenalkan karyanya ke dunia internasional gitu nah ngomongin soal Go International ini ini kan kayaknya sesuatu yang menarik yang kayak Go International itu kayak sesuatu yang wuh gitu progresnya sebetulnya dari Mika sendiri udah sejauh mana sih untuk bisa Go International ini sebetulnya tergantung mau liatnya dari mana kali ya kalau liat karyanya udah didengar sama orang luar sebetulnya mungkin secara data udah gitu ada-ada orang yang tinggal di luar yang dengerin gitu cuma sebenernya aku gak terlalu obses dengan going international gitu kali ya kayak aku gak terlalu berambisi untuk kayak harus manggung di luar harus punya fanbase di luar atau enggak gitu mungkin kalau untuk proyek ini album ini lebih pingin album ini dan butuh album ini untuk aku tulis gitu terutama untuk aku sendiri dulu jadi awalnya sih sebetulnya gak mesti orang lain tau pun tentang lagu-lagu ini aku sebenarnya gak apa-apa gitu karena lagunya bener-bener personal banget dan cerita hidupku banget gitu cuma yang pasti seneng banget kalaupun misalnya ada kesempatan untuk kerjasama ataupun kayak kolaborasi dengan misalnya musisi atau seniman dari luar ataupun kayak tadi sih bisa manggung di luar dan kenalin cara pandang aku keluar kayaknya bakal keren sih walaupun ya aku gak terlalu obses dengan itulah kayak gue internasional gitu tapi kalau misalnya menurut Mika nih ngomongin soal gue sendiri mungkin tadi lanjut lagi gitu ya kita kan sekarang karena sudah era digital maksudnya kita juga bisa langsung tau gitu kan dari data statis yang kita bisa klik sendiri kayak dari mana aja dan berapa banyak mereka yang dengerin disana gitu jadi balik lagi di era digital ini menurut Mika sendiri gimana sih peluang musisi Indonesia untuk akhirnya bisa berkarir dan juga gue internasional sebetulnya lebih besar daripada dulu-dulu sih yang pasti karena itu tadi bahkan kalaupun misalnya zaman yang mungkin era sebelum aku gini untuk kerjasama sama orang luar misalnya ribet dengan segala proses admin atau apa gitu-gitu zaman sekarang sebetulnya semua orang udah terkonek paling simpelnya di Instagram lah kayak semua orang di dunia mungkin punya account Instagram jadi mau konek dengan seniman misalnya pelukis ataupun kayak tadi mixing engineer yang ada di sejauh Sweden gitu kadang-kadang cuma sesimpel DM aja gitu dan slide through my DM gitu ya kerjasama mau apa enggak gitu karena yang aku baru pelajarin juga adalah setiap seniman tuh suka gitu kayaknya kolaborasi gitu dan setiap ada seniman yang mungkin reach out ke aku ataupun aku reach out ke orang lain biasanya diterima dengan baik gitu jadi kayaknya chance untuk collaborate secara globally sekarang udah sangat simple gitu dibanding dulu-dulu jadi sangat exciting lah untuk segala up and coming musicians gitu karena kolaborasi bisa sama semua orang di dunia sekarang dan kayaknya emang udah eranya kolaborasi ya bukan yang kayak katakanlah gue harus lebih sabi gitu kayak biar makin sabi makin banyak kolaborasi gitu kali ya bener ya sih oke oke nah nih kalau misalnya kita lihat video klip-video klipnya The Overtures dan juga klip solo Mika Angela ini kan kayaknya kurang lebih masih punya unsur yang sama dan temanya juga kurang lebih sebaris kayak unsur-unsur alam gitu kenapa emang kalau misalnya boleh nanya lebih sering milih konsep di alam terbuka gitu buat konsep-konsep video klip yang dibikin sebenarnya rada kontradiktif aku sebenarnya gak suka adventures bisa dibilang gitu ya jadi aku anak rumahan banget dan bahkan bisa dibilang jadi anak kota banget gitu oke karena males sebenarnya gara-gara karena males aja pergi-pergi jauh gitu cuma terutama untuk project yang solo ini bener-bener secara visual aku menyerahkan kepada tim ATA Visuals namanya ada orangnya namanya Ivan Saputra Alam dia yang bener-bener in charge of the visuals-nya album ini dan aku percaya banget sih sama dia gitu jadi kalau dia pikir album ini secara visual harus dibawa ke tema yang lebih banyak nature-nya gitu aku ikut aja gitu why not gitu dan akhirnya kemarin bikin total 4 klip yang sekarang udah keluar dan semuanya banyak di pantai iya-iya kayak beberapa yang udah rilis tuh kayak middle ground dan short tuh di pantai run di sungai kan kayak semuanya nature-nature tapi laut ada ininya ada ada satu satu hal yang aku rasa tentang laut yang sangat cocok dengan amateur adalah karena setiap ada di pantai dan ngeliat laut yang besar banget gitu selalu ngerasa betapa kecilnya kita gitu sih kayak kita gak akan tahu apa yang ada di luar sana dan itu kayaknya satu hal yang sangat cocok dengan pemikiran amateur ini gitu sih yang kayak betapa kecilnya kita gitu ya kita compare dengan alam yang terbentang luas nah nanti lanjut lagi upcoming gitu yang mana yang kira-kira lagu bakal langsung dibikin klipnya dan mungkin udah dapet kah konsepnya sama lokasinya mau dimana sebetulnya udah ada sih obrolannya untuk video klip selanjutnya karena di album ini secara aransemen pun bisa terbagi dua secara topik juga terbagi dua yang tadi aku bilang cerita tentang aku dan cerita aku tentang dunia gitu dan secara visual pengen juga dibikin beda makanya mungkin untuk satu atau dua video klip setelah ini bakal dibikinnya di suasana yang lebih urban yang di kota dengan city lights gitu-gitu jadi mungkin menekankan juga lah secara topik dan juga secara arrangement beda sama yang kemarin-kemarin lebih alam gitu oke jadi upcoming video klip mungkin akan kebalikannya ya kalau kemarin lebih ke future kalau sekarang lebih ke perkotaan urban itu tadi gitu ya alright nah Mika untuk video lirik dari lagu-lagu album amateur ini kan dibikin dengan grafis dan juga animasi yang bercerita dan juga mood tiap sejenis gitu kan ya emang konsep dan juga pesan yang mau disampein lewat video lirik ini yang emang beda dengan MV kalau untuk video lirik ya ini lumayan seru karena setiap delapan lagu dari album ini punya apa namanya era ataupun style of art yang beda-beda gitu dan ini pun aku juga baru belajar karena dari yang tadi itu yang tim visual tadi Atea Visuals mereka juga ada divisi Atea Studios yang lebih bikin ilustrasi gitu dan sebenarnya bisa dibilang aku jadi belajar dari mereka sih gimana ternyata seni lukisan gitu-gitu tuh secara sejarah ada era-eranya masing-masing gitu dan lucunya jadinya setiap lagu di dalam Emacher ini dibikin dengan art style yang beda-beda gitu dan aku juga jadi bangga dan kesenangan sih setiap kali video liriknya keluar gitu kan aku selalu liatnya pas premiere juga gitu aku kayak berharap di-surprising dan seneng banget bisa ngeliat setiap karyanya aku di-interpretnya dengan storyline dan juga art yang sebegitu kompleksnya gitu sih aku sangat menyarankan buat siapun yang liat dong iya aku cuma tau konsep besarnya doang dan dikasih tau style of art perlagunya bakal apa tapi selalu aku gak liat sampai hari launchingnya gitu jadi aku nonton barengan sama orang-orang yang nonton gitu oke seru ya jadi excitement yang Mika dapetin tuh sama-sama mereka di luar sana kita-kita yang nonton juga gitu ya kayak selalu mind blown sendiri gitu iya ya seru-seru seru ya timnya ya maksudnya oke terus by the way ini kan Mika dulu sebelum akhirnya ngeluarin debut solo album ini di Overtures juga kan nyanyiin lagu-lagu bahasa Indonesia mostly gitu iya tau dong kalo top 5 Indonesian song versi Mika Angelo tuh apa aja sih top 5 Indonesian songs dan ada satu momen sebetulnya yang kalau gak salah top 48 dimana aku sebenarnya pengen ngundurin diri gitu aku beruntung banget punya mentor Mbak Anggun dulu yang mungkin orangnya sangat ambisius dalam hal kayak stage act gitu-gitu kali ya jadi aku sangat dipush kalo untuk yang amateur kayak solo ini sih ada sedang sedang ada konser yang aku kerjakan sekarang yang bakal di-upload karena harus virtual kan sekarang tapi bedanya makanan-makanan apalagi yang kayak tadi kalian setakat gitu kayak Astor harus ada gitu suka dibawa pulang gak sih kalo gak habis bawa-bawa ke rumah gitu sangat sih jadinya stuck itu yang justru jadi tujuannya gitu kadang-kadang